Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi Saya membuat video ini Untuk perkuliahan Pertemuan ke 7 Dalam rangka Kuliah di rumah Anda semuanya Harus menjaga diri Di rumah, jangan keluar Karena covid-19 Saya harap anda semua Sehat selalu Dalam lindungannya Jadi Ya harap dimaklumi Sekarang kita semuanya Work from home Jadi mari menjalankan kuliah Secara online Dan harap berdisiplin Supaya anda tidak ketinggalan Mata kuliah lainnya Mohon agar Pada saatnya jam perkuliahan Berlangsung anda juga mengikuti Kuliah seperti biasanya Dengan berbagai macam Metode yang disediakan Oleh dosen lain Untuk kuliah kali ini Saya akan membuat Raw video Dan tidak akan Melakukan editing Anggap saja Ini sedang live streaming Saya tidak melaksanakan Live streaming Karena Dengan berbagai pertimbangan Mungkin kuota anda Takutnya Tidak mencukupi Dan malah akan Mengelitkan anda Jadi saya simpan Untuk video Namun Saya tidak akan Melakukan editing Jadi mohon maaf Kalau akan Banyak sekali Gangguan Dari lingkungan saya Mungkin ada suara berisik Maklum disini ada Tiga anak kecil Jadi mohon maaf ya Kalau berisik Ada suara yang masuk Atau mungkin Ketika sedang Melaksanakan kuliah Seperti ini Videonya tiba-tiba Terganggu Baik Kita review yang kemarin Bahwa Trigonometri itu Bisa kita gunakan Untuk Game Tentu saja Pasti akan digunakan Kemudian Vector Jelas itu adalah teman anda Vector Are your friend Jadi tolong Jangan dihindari Nah saya akan Membahas Disini Kita lanjutkan lagi ya Kemarin kan kita Sudah bahas yang ini Dimana Kalau ada Tokoh Berjalan-jalan Sesuai dengan Vector tersebut Beda ya Antara Titik dengan Vector Kalau titik itu Hanya Koordinatnya saja Sementara Kalau vector Sudah ada arahnya Kalau misalnya Si toko berjalan Dari Arah vector Yang terlihat Di gambar Sambil saya Coret-coret Disini ya Dia berjalan Nah dari sini Terus puter-puter Gitu ya Daripada Si NPCnya Ngikut-ngikut Mungkin kita bisa Langsung Tentukan saja Resultannya Terakhirnya Dia berada Dimana Nah anda bisa Menentukan Titik akhir Dengan cara Menjumlahkan Vectornya Menjumlahkan Titik-titiknya Sehingga Nanti Didapat Seperti ini Anda Jumlahkan X Jumlahkan Y Maka Nilainya Sudah dapat Itu ya Ternyata X 4 Y 5 Nah itu Adalah Titiknya Tapi Belum Menghitung Arah Vectornya Belum Menghitung Panjang Vectornya Berapakah Panjang Vectornya Tentu Panjang Vector Akan Menentukan Atau Distance Nantinya Jadi Distance Panjang Vector Itu Menjadi Distance Akan Menentukan Seberapa Jauh Si Tekoh Harus Berjalan Atau NPC Harus Berjalan Untuk Menentukan Distance Atau Panjang Vector Anda Bisa Menggunakan Pitagoras Seandainya Tadi Sudah Ditemukan 4,5 X 4 Y 5 Jadi Kalau Vector ini Kita Uraikan Ternyata X Saitu 4 Y 5 Anda Masih Ingat Cara Menguraikan Vector Jadi Gini Ya Cara Menguraikan Vector Kalau Ini Adalah Vector Resultan Kalau Vector Resultan Itu Berarti Hasil Penjumlahan Vector X Dengan Vector Y Nah Ternyata Vector Resultannya Itu Ingin Diuraikan Daripada Saya Coret Coret Yang Itu Saya Bikin Baru Begini Ini Adalah Vector Resultan Ingin Saya Uraikan Uraikan Ke Arah Sumbu X Dan Sumbu Y Jadi Ini Vector X Dan Ini Kalau Saya Tarik Kesini Ini Adalah Vector Y Itu Kalau Kita Uraikan Nah Kalau Kita Jumlahkan VX Dan VY VX Ditambah VY Maka Jadinya Adalah VR Seperti Di Atas Ini Nah Ini Akan Kita Cari Nilai Magnitudenya Yaitu Pakai Pitagoras Sehingga Nilainya 6,4 Sekian Nah Kalau Vector Tiga Dimensi Tambahkan Saja Ketiga Tiganya Maka Jadilah Itu Nilainya Nah Untuk Normalisasi Vector Nah Kan Tadi Kita Sudah Menentukan Distance Atau Menentukan Magnitudenya Kalau Misalnya Saya punya Vector Arahnya Ke Arah Katakanlah Ini Arah Vector Kesana Ya Nah Ini Adalah Vector A Nah Si Tokoh Ini Harus Berjalan Dari Titik Awal Tokoh Lalu Saya Punya Lagi Vector Ini Vector Searah Vector Sama Arah Kesana Magnitudenya Saja Yang Berbeda Vector B Ini Lebih Panjang Itu Dari Awal Sampai Akhir Itu Vector B Nah Si Tokoh Ini Ingin Berjalan Jika Misalnya Dia Berjalan Ke arah Vector A Atau Vector B Kemudian Tentunya Kan Magnitudenya Beda-beda V A Berapa V B Berapa Magnitudenya Akan Beda Nah Supaya Kemana Pun Panjang Magnitudenya Sementara Arahnya Tetap Sama Kemana Pun Panjang Kecepatan Jalannya Akan Selalu Terlihat Sama Ya Katakanlah Dia Berjalan Dengan Kecepatan Senilai Unit Satuan Panjang Jadi Kemana Pun Dia Berjalan Panjang Faktornya Sepanjang Apapun Dia Berjalan Kecepatannya Akan Sebesar Unit Satuan Panjang Jadi Akan Selalu Sama Seolah-olah Di Mata Anda Kecepatannya Selalu Seperti Itu Jadi Kayak Gini Anda Jalan Ke TU Sama Jalan Ke Kantin Pusat Itu Kan Kecepatannya Pasti Beda Tidak Sama Kayak Gitulah Kurang Lebih Jadi Ketika Kita Suruh Toko Ini Jalan Ke Titik A Dia Kecepatannya Katakan Segitu Karena Dari Perhitungan Unit Satuan Panjang Tadi Ketika Ke Titik B Dia Mungkin Agak Luas Nah Seperti Itu Nah Itu Cara Mencarinya Kita Bisa Menggunakan Normalisasi Vektor Sehingga Kalau kita Lihat dari Hasil sebelumnya Normalisasi Vektor Itu adalah Vektornya Dibagi Vektornya Dibagi Magnitude Gitu Jadi Kalau Tadi Nilai Nilai X Berapa Kecepatan X Adalah 0,62 Kecepatan Y Adalah 0,78 Jadi Kalau Nilai X Kita Peroleh Dari Tadi X 4 Tadi Titiknya Begini 4,5 4 Dibagi Magnitude Y Juga Sama 5 Dibagi Magnitude Nah Itulah Gunanya Normalisasi Vektor Kemudian Bagaimana Dengan Kasus Seperti ini Jika Si Tokoh Oke Sekarang Sudah Jam 7.20 Sebentar Kita Isi Absen Dulu Ya Anda Akan Mengisi Absen Di Dalam Grup Mentunggu Sebentar Ber Other Dan Bye Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, suaranya masuk. Bawa keluar, nak. Jadi, jika terdapat pesawat atau tokoh, katakan tokoh saja ya. Dia akan bergerak dari titik O ke V. Kecepatannya bagaimana? Kecepatannya bisa Anda tentukan atau menggunakan normalisasi faktor? Nah, kali ini saya akan bahas jika kecepatannya kita yang tentukan. Kalau misalnya seperti ini, tokoh itu akan bergerak dari titik awal, titik O, searah sumbu X atau searah sumbu Y, maka ini tidak akan ada masalah. Karena untuk mengesankan tokoh itu bergerak, kita menggunakan looping ya, kita memanipulasi nilai X-nya dan Y-nya. Jadi, ketika looping, maaf, ketika looping, si tokoh katakan T ya, TX-nya ini akan kita ubah. Mungkin Anda ada yang begini ya, TX plus plus berarti kan increment 1. Tapi tidak seperti itu, jarang sekali yang pakai increment 1 ya, biasanya kecepatannya ditentukan. TX yang baru adalah TX yang lama ditambah, misalnya Anda mau kasih kecepatan 5. Atau TY yang baru itu adalah TY yang lama ditambah 5. Nah, sehingga secara X dan Y, ini kita anggap saja vektor ya, vektor VX dan vektor VY, itu nilainya akan 5 dan 5. Tapi bagaimana ketika dia harus bergerak secara horizontal? Ketika dia bergerak secara vertical ataupun horizontal, VX dan V-nya tetap 5. Tapi begitu bergerak secara diagonal, yang mana melibatkan arah X dan arah Y, karena ini adalah vektor resultan ya, kita kasih nama VR. Dia melibatkan dua buah vektor, yaitu VX dan VY. Jadi, kalau VR-nya kita uraikan, akan ada komponen VX dan VY. Oke, supaya nilainya tidak terpaku 5, kita ganti saja namanya V-velocity ya, velocity. Velocity, oke, velocity-nya Anda bisa atur di sini, katakan 5. Nah, saya pernah mengalami hal seperti ini ketika si tokoh bergerak ke arah sumbu X, dia memang velocity-nya 5, ke arah sumbu-nya juga 5. Tapi begitu diagonal, karena dia ada dua koordinat, dia ada dua vektor yang berpengaruh terhadap dirinya, ternyata kecepatannya tidak 5, melainkan kalau VX sama V-nya 5, malah jadi gini ya. VX-nya 5, VY-nya 5. Oke, jadinya kita kuadratkan, hasilnya jadi akar 50. Gitu ya, dan ini tetap pastinya tidak akan 5, ini pasti 5, sekian. Akar 50 itu berapa? 7 ya mungkin ya. Sorry, 7, sekian. Lebih ngebut ya jalannya, makanya kita tidak ingin seperti itu. Terus bagaimana mengatasinya? Ya, kita bisa gunakan trigonometri. Anda masih ingat rumus trigonometri? Kita hapus dulu ini ya. Rumus trigonometri. Oke, katakan ini segitiga istimewanya. Katakan ini adalah segitiga istimewa ya. Baik, ini adalah kita sebut saja Vresultan. Ini X, ini Y. Nah, ingat ya rumusnya. Sin alfa adalah sin depan per miring. Cos sama dengan samping per miring. Sementara tangan itu adalah depan per samping. Oke, itu rumusnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan berapa nilai X dan Y. Bisa kita ingin kalau isinya itu terlalu benerai 5, 10 atau berapa pun itu. Kita abaikan dulu sudutnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Vresultan di sini ya. Resultannya namanya V ya. Di sini terus ada A sama B. Supaya si pesawat ini kecepatannya sesuai keinginan kita. Misalnya 5. Ya, karena tadi V A sama V B-nya nggak mungkin 5 ya. Supaya Vresultannya 5. Maka kita bisa tentukan kecepatan dari X dan Y. VX dan VY-nya. Karena di sini harus diurai ya. Supaya dapat VR. Dia akan melibatkan VX dan VY. Oke, berdasarkan rumus trigonometri. Maka VY-nya adalah kita bisa pakai ini ya. Y sama dengan VR sin alfa. VX sama dengan VR cos alfa. Anda bisa lihat kalau alfa-nya 0 ya. Kalau alfa-nya 0 ya. Seandainya searah sumbu Y. Searah sumbu Y. Lagi bergerak searah sumbu Y. Atau searah sumbu X. Nah. Kalau alfa-nya 0. Yang ini ya. Berarti VX sama dengan VR. Ya, cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 itu 1. Berarti ketika alfa-nya 0. VX sama dengan VR. Berarti dia lagi jalan ke arah sini. Kalau alfa-nya 0 berarti untuk Y-nya sedang berapa? Sedang 90 ya. Untuk ke atasnya itu berarti alfa-nya 90. Sin 90 itu adalah 1. Berarti VY sama dengan VR. Nah. Kalau sudutnya bukan 0 atau bukan 90. Berarti dia sedang bergerak diagonal. Kalau sudutnya 0 atau sudutnya 90. Berarti dia sedang bergerak horizontal atau vertikal. Nah. Sehingga ketika kita manipulasi ya. Ini pakai looping. Kan VX. Pakai dot aja ya. Karena ini jadi instant variable. VX yang baru itu adalah VX. Yang lama ditambah VX. Supaya tidak ambigu. Ini ada titiknya ya. Atau saya ganti saja namanya tokoh ya. Tokoh punya sumbu X. X punya tokoh yang lama adalah TX tokoh yang, sorry, sorry. TX yang baru adalah TX yang lama ditambah VX. TY yang baru adalah TY ditambah VY. Nah. Ini tokoh akan bergerak dua arah. Jangan lupa VX dan VY-nya rumusnya adalah ini yang di atas. Jadi kemanapun tokoh berbelok. Sudutnya berapapun itu tidak jadi masalah. Velocity-nya akan selalu 5. Nah. Sehingga kalau kita inginkan velocity-nya 5. Nilai mana yang diganti? Nilai. Resultannya ini ya. VR-nya yang 5. Nah. VR ini 5. Seperti itu ya. Baik. Dot product. Oke. Saya lewat saja ya. Di dalam. Di dalam bahasa pemrograman manapun. Terkadang. Ya ini tidak akan sama ya. Terkadang ada yang menggunakan. radian sebagai satuan sudutnya. Ada juga yang menggunakan. Derajat sebagai satuan sudutnya. Anda mungkin masih ingat ya. Cara konversi. Dari pi ke radian. Radian ke pi. Silahkan saja. Di. Baca lagi. Lalu sistem koordinat. Adalah dari kiri atas. Jadi kalau saya punya layar. 800 kali 600. 0,0 di kiri atas. Ya tampilannya akan seperti ini ya. Ke kanannya positif. Ini X positif. Ya. X positif. Ke bawah. Positif juga. Ya positif. Jadi kalau ke atas justru. Y nya malah jadi negatif. Ke kiri. X nya yang negatif. Kemudian. Untuk pengukuran sudut. Searah. Jarum jam. Nilainya negatif ya. Kebalik dengan busur derajat. Jaman anda sekolah dulu. Berlawanan arah. Jarum jam. Itu jadinya positif. Jadi. Ini saya ingatkan kembali. Kemarin. Sudah sempat dibahas juga ya. Kalau misalnya. Ada tokoh ya. Arah wajahnya ke sini. Gitu ya. Ini arah wajahnya ke atas. Misalnya saya point dan klik disitu. Kan si tokohnya harus muter tuh mukanya ya. Nah. Segini. Oke. Supaya dia muternya alpha. Memang yang dirotate itu adalah. Tetap dari sini ya. Jalannya. Jadi kalau misalnya anda bilang. Oke. Putar sebanyak alpha. Bukan alpha positif. Anda harus cari tahu. Ini rumus alphanya berapa. Karena kan dia tetap ngitung dari sini. Gitu ya. Kalau misalnya anda tidak ingin seperti itu. Berarti. Anda harus dapatkan ini. Nilai ini berapa. Baru. Dia mukanya akan menuju ke arah situ. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau misalnya. Biar gampang deh. Biar gampang. Arahnya ke sini. Kebetulan lagi ke sini ya. Arahnya. Ini nolnya. Misalnya si tokoh disuruh jalan. Ini point dan klik. Kan wajahnya muter tuh ya. Sejauh alpha. Nah. Anda jangan suruh dia putar ke sini ya. Karena nanti putar-putar. Harusnya gimana. Anda suruh dia putar aja searah alpha. Yaitu. Alpha ini dengan beta. Sebetulnya kan arahnya sama ya. Jadi anda bisa saja. Nilai ini tuh adalah. Minus. Nah gitu ya. Minus. Nah ini alpha berapa. Karena yang diketahuinya beta. Berarti minus 360 dikurangi. Ini ya. Ini kan alpha ini adalah. Sorry. Bukan 360. Supaya dia belok ke alpha. Berarti. Apa namanya. 360 ya tadi ya. Ini beta. Ini nilai ini berapa. Kan 360 satu putaran. Kurangin alpha. Tapi kan kita nyari alphanya. Anda punyanya nilai beta. Berarti. 360 dikurangi. Dan nilai ini nanti kita minuskan. Sehingga dia putarnya akan ke arah. Atas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini minus 30. Si alphanya minus 30. Nah kayak gini ya. Si alphanya minus 30. Tuh. Berapakah. Dia harus mutar. Kebetulan sudah diketahui. Minus 30. Ya putar aja langsung minus 30. Tapi kalau gak diketahui. Ya ini berapa. Beta kan ya. 360. 360 dikurangi beta. Hasilnya adalah alpha. Lalu jangan lupa diberi minus. Berikutnya. Untuk fungsi trigonometri yang sudah tersedia di bahasa pemrograman apapun. Parameter masukannya kadang-kadang ada yang bersatuan derajat ataupun bersatuan radian. Silahkan sesuaikan dengan bahasa pemrograman masing-masing ya. Saya tidak akan bahas ini karena ini menggunakan AS3. Ini sudah kita bahas ya. Oke. Kita sudah bahas juga. Ini tidak perlu dibahas ya. Karena mempergunakan fungsi-fungsi asin, akos, dan atan. Anda sesuaikan saja dengan yang ada di libgdx di java ya. Atau di godoh. Kalau mau pakai godoh atau di c-sharp di unity. Nah, ini disini ada contoh lagi. Saya sudah jelaskan tadi ya bahwa kita bisa menggunakan trigonometri. Nah, sekarang masalahnya gini. Anda kan sudah punya rumus Vx dan Vy ya. Anda punya rumus Vx. Anda punya rumus Vy yang tadi itu sudah kita buat ya. Vx itu apa tadi? Vr cos alfa. Vy adalah Vr sin alfa. Nah, sekarang Vx itu adalah... Atau Anda bisa sebut dy ya, terserah lah ya. Oke. dy itu adalah nyarinya bagaimana. Misalnya gini. Saya punya objek arrow namanya arrow punya X dan arrow punya Y. Lalu di klik. Kliknya disitu. Kebetulan masih pakai AS3. Tapi kurang lebih prinsipnya sama. Disitu ada variable milik mouse. Namanya Xmouse dan Ymouse. Bagaimana supaya arrow itu bergerak ke arah? Klik. Ya, kita harus cari dulu. Uraikan vektor kayak tadi. Menjadi vektornya... vektornya kalau diuraikan... Dx sama dy ya. Ini dx. Ini dy. Nah, dx cara ngitungnya bagaimana? Anda bisa kurangkan ya. Dx itu adalah... Xmouse dikurang arrow x. Sementara dy... Ini Xmouse di sini ya. Di sini ada Xmouse, Ymouse. Sementara dy, Ymouse dikurangin arrow y. Kita sudah dapat nilai dx dan dy-nya. Selanjutnya apa? Tinggal Anda hitung. Distance-nya adalah... dy kuadrat ditambah dy kuadrat diakarkan. Itu adalah distancenya. Nah, Anda punya... Sudah punya velocity. Sudah ada distance. Distancenya dapat. Velocity-nya punya. Tinggal Anda mau jalankan tokohnya berdasarkan velocity atau distance. Kalau misalnya velocity-nya Anda sudah punya. Baik itu velocity X dan velocity Y. Mungkin Anda bisa bagi ya. Misalkan hasil dari perhitungan... Berapapun itu... Vx, vy, berapapun itu... Velocity-nya selalu 5. Misal ya. Ternyata distance-nya dari hasil ini didapatkan katakanlah 25. Gitu ya. Misalnya dx-nya ini 3 atau 4. Dy-nya yang 3. Berarti distancenya 5. Eh, salah. Sorry, sorry. Kok jadi 5? Sudahlah. Hasilnya yang pasti 25 aja gitu ya distancenya. Velocity Anda 5. Nah, Anda bisa hitung untuk loopingnya, untuk dia berjalan itu adalah sebanyak 25 per 5. Yaitu 5 kali step. Jadi Anda bisa bergerak sebanyak 5 kali step. Jadi loop ke-1, dia akan geser 5. Loop ke-2, dia geser 5 lagi. Loop ke-3, dan seterusnya dia geser 5 terus sampai 5 kali. Dan artinya dia sudah sampai di tujuan. Bagaimana kalau misalnya distancenya 26? Nah, ini adalah lebihan. Bersyukurlah Anda pixel itu tidak kasat mata, tidak terlihat ya. Anda bisa saja begini. Tambahkan lagi pengkondisian. If dia, if dia katakan ini adalah step ya, jumlah step. If jumlah step-nya, if jumlah step-nya, kan ini 5 ya, ternyata ini 26. If jumlah step sudah, sudah tercapai gitu ya. Oke, saya ganti deh. Saya ganti. If distance-nya sudah kurang dari jumlah step. Nah, maka itu Anda langsung posisikan saja si toko. Ya, arrow X, arrow Y. Langsung saja di lokasi ya. Langsung di lokasi X dan lokasi Y. Oke, lokasi X dan Y-nya adalah XMOS, YMOS. Gitu ya. Jadi, loncat. Jadi, pas dia sudah 5, 5, 5, 5, 5. Kan baru 5 step, itu sampai 25. Oh, ternyata masih sisa 1 ini. Ini masih sisa 1, kurang 1 kan ya. Kurang 1 pixel. Nah, ini diloncatkan saja. Dia langsung lompat ke tujuan. Gitu. Nah, gimana kalau pakai normalisasi? Nah, enak kalau pakai normalisasi. Tadi, berapapun panjangnya, dia akan dari satuan unitnya. Satuan unit panjang. Supaya dia jalannya masih bisa diterima oleh ISA. Itu ya. Nah, ini untuk contoh programnya. Saya pakai S3. Di mana kelas arrow-nya sudah ada ya. Arrow-nya membentuk sebuah panah. Kemudian. Sorry, sorry. Oke. Ini ya, arrow-nya sudah ada. Tampilkan ke layar. Di tengah posisinya. Karena ini, kalau ini layar. Ini ada properti. Namanya. Stage width. Ini ya. Lalu stage shape. Jadi, pasti ini di tengah. Si arrow-nya. Terus. Setiap masuk frame baru. Ini kenapa saya pakai AS3. Karena Anda pernah belajar di semuanya. Dia kan kemarin. Udah ya. Udah belajar AS3 di. Animate ya. Nah. Setelah masuk frame baru. Karena kan kalau kita rani. Sebetulnya frame itu berjalan. On enter frame. On enter frame. On enter frame. Maaf ada suara masuk. Setiap frame baru. Di update. Di update. Arahnya. Oke. Nah. Di sini. Kita tidak menjalankan vektor. Kebetulan di sini. Contohnya. Bukan menjalankan si tokoh. Tapi arah mukanya. Nah. Sekarang arah mukanya yang kita bahas ya. Gimana dengan arah mukanya? Tadi kan baru. DX sama DY-nya. Ini saya udah bahas DX, DY-nya. Ya. Bagaimana dengan arah mukanya? Nah. Kalian lihat lagi. Masih ingat ya. Rumus trigonometri. Sindemi. Pasal dari. Tangan. Desam. Tangan desam. Depan per. Nih. Depan per samping. Ya. DY per DX. Saya pengen tahu sudut putarnya harus berapa derajat. Ya. Alpha sama dengan. Nah. Anda bisa lihat di sini ya. Alpha sama dengan. Apa jadinya? Artif. Tangan. Kan tindah ya. Tangannya tindah luas. Jadinya artan ya. Artif tangan. DY per D. Itulah hidupnya. Sudah diketahui. Kalau misalnya Anda mempermasalahkan di persoalan yang tadi bu. Yang mana rotasinya. Karena kan. Ke atas itu negatif. Ke bawah positif. Ketika Anda. Learning program. Ini udah gak kelihatan dia muternya kapan. Karena on-enter frame dia udah. Sudah arah. Sudut yang baru. Kecuali kalau Anda mau visualisasikan. Itu beba lagi ceritanya. Ini tidak disisualisasikan. Dia muter. Ya. Dia muter langsung. Sehingga. Inilah programnya. Rotasi itu adalah. Sudutnya pakai. Atan. Atau arkus tangan. Sehingga arrow rotation. Sudah didapat. Itu ya. Arrow rotation adalah. Karena disini satuannya pakai radian. Eh pakai derajat. Untuk rotation tetap pakai derajat. Sementara sin cos di dalam AS3 itu menggunakan radian. Ya. Berarti harus dikonversi. Kayak itu ya. Nah jarak antara dua titik bagaimana? Lagi-lagi. Pakailah. Apa? Tadi? Sudah kita bahas. Ya. Pakai trigonometri. Cari. Kita goras. Oke ini saya lewat. Sekarang sudah kita bahas. Untuk kecepatan dan percepatan sudah kita bahas juga. Tadi kan saya sudah bahas VX-nya. VY-nya. Ya. Kalau satu sumbu dia bergerak searah sumbu X ya. Berarti VX-nya saja yang diubah. Ini ya. Kalau satu sumbu cuma VX-nya saja yang dirubah. Kalau dua sumbu. Berarti VX dan VY-nya yang berubah. Dan ini juga sudah kita bahas tadi ya. Baik ini tugas Anda kerjakan. Soal nomor satu. Kasus ya. Dia bergerak dengan kecepatan 3 piksel. Sudutnya 45. Ini ya. Oke. Jadi pertanyaannya. Pertanyaannya. Apa? Kecepatannya berapa? Ya. Oke. Ini tugas Anda. Tugas satu. Kalau di belakang tidak ada lagi. Berarti cuma tugas ini doang ya. Tugasnya ya. Oke. Kemudian. Untuk menggabungkan konsep. Tadi sudah kita bahas juga ya. Kalau bergerak. Kita pakai. Manipulasi X dan Y-nya. Kalau pakai rotasi. Ya tinggal ditambah. Jadi ini programnya. Untuk following most. Gimana dengan adanya akselerasi atau percepatan? Nah. Dengan adanya percepatan. Sorry. Kenapa ditranslate? Adanya percepatan. Anda masih ingat? GLB. GLBB gitu ya. Masih ingat enggak? GLB sama GLBB. GLB itu tidak ada percepatan ya. Sementara GLB ini ada percepatan. Anda masih ingat ya. V, V, X. Kita satu sumbu dulu aja ya. V, X. Adalah. V, N. Plus A. Masih ingat enggak itu ya? Jadi setiap saat. V-nya berubah. Karena adanya percepatan. Kayak misalnya Anda di jalan toh. Pengen nyusul mobil kan. Itu ada percepatannya ya. Anda tambahin gas gitu ya. Jadi V-nya berubah. Berdasarkan penambahan kecepatan. Nah. Makanya disini. V, X. Yang baru itu adalah V, X. Yang lama ditambahkan. Percepatannya. Atau A. Nah ini kebetulan di contoh ini. Percepatannya 0,2. Sehingga ini rumus. Menjadi. Kalau di source code begini ya. Nah berarti V, X. Yang baru untuk si bola apa? Ya. Yang barunya itu adalah setelah ditambahkan A. Nah makanya ini. Bola X ditambah. Bola X yang lama ditambah V, X. V, X-nya berubah. Tergantung percepatannya. Kemudian. Ini sudah selesai. Berarti kita UTS-nya sampai sini ya. Soal berikutnya yang nomor 2. Saya kotret saja di sini ya. Oke. Untuk soal nomor 2. Kerjakan oleh Anda. Soalnya. Nanti dijawab di e-learning. Saya minta yang pertama. Jika VR-nya sudah diketahui. Ingin 10. Berapakah V, X, dan V, Y-nya? Berapa? Tolong dihitungkan. Lalu yang nomor 2. Masih dengan kasus atas. Ini ya. Kasus nomor 1. Jika. Rotasinya. Atau sudutnya sama dengan. 60 derajat. Maka V, X-nya berapa? V, Y-nya juga berapa? Ini soal nomor 2. Silahkan dikerjakan. Tulis tangan. Kasih nama ya atasnya. Tulis tangan. Nanti kumpulkan oleh Anda di e-learning. Batasnya hari ini sampai jam 23. Ya mungkin itu kuliah kita sampai disini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi UTS minggu depan. Dengan mekanisme yang akan saya beritahu di grup WA. Jadi tolong pantengin terus ya. Grupnya online terus. Ya terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di online. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.